Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Dea di Galeri Senapan Angin Oke kali ini saya akan kasih promo Senapan Angin Predator Sultan Untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya Tonton video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe Karena saya akan mereviewnya dari depannya sampai ke ujung belakang Dan saya akan mulai mereviewnya dari depan dulu Dan saya akan membahas dari bentuk laras dan juga panjang laras Dan untuk larasnya ini menggunakan laras berter Bukan laras bajasimpus tapi menggunakan laras berter Dan larasnya ini sudah dilengkapi dengan serombong ya Ini tuh yang dinamakan serombong Ada juga yang tidak memakai serombong ya Tapi ini tuh dilengkapi dengan serombong Dan untuk panjang larasnya Panjangnya itu 60 cm Dan di ujung laras ini Di ujung laras ini tuh ada penutup laras ya Ini tuh penutup laras Dan penutup laras ini sebagai variasi Bisa juga kalian itu ganti menggunakan peredam ya Intinya kalau kalian suka senap-senap Itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam Dan di setiap pembeliannya Di galeri senapan angin itu akan kasih kalian bonus peredam yang super senyap OD38 Intinya peredamnya itu besar banget Dan pastinya ODnya sudah OD38 Ya dan untuk tabungnya ini Tabungnya ini menggunakan tabung V6 500 cc ya Bukan menggunakan tabung GSM Tapi menggunakan tabung V6 Dan di antara laras dengan tabung Ini pastinya dilengkapi dengan cincin laras ya Di sini itu sudah ada satu cincin laras Yang fungsinya itu sebagai mempererat atau memperikat antara laras dengan tabung Sehingga laras dengan tabungnya itu tidak akan goyang-goyang ya Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu pastinya akan tepat sasaran Semisal di sini itu tidak dilengkapi dengan cincin laras Itu laras dan tabungnya akan goyang-goyang Intinya itu tidak akan aman Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu tidak akan tepat sasaran Makanya di sini itu dilengkapi dengan cincin laras Yang fungsinya itu agar mempererat antara laras dengan tabung Sehingga itu pastinya lebih aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang Karena sudah dilengkapi dengan cincin laras Dan untuk pengisian angin Untuk pengisian anginnya itu ada di sebelah sini ya Dan untuk pengisiannya itu sudah menggunakan Mini coupler Intinya mudah banget Karena sudah menggunakan mini coupler ya Dan untuk pompanya Pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin Itu pastinya ada di manometer ya Untuk manometernya itu ada di sebelah pengisian angin Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Semisal anginnya itu sudah mencapai 1000 Itu buruan kalian isi ya Jangan sampai di nolkan Biar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet Dan tabungnya tidak mudah bocor Intinya jangan dilebihkan dan juga jangan di nolkan ya Ya selanjutnya saya akan membahas ke bagian chamber ya Untuk chambernya ini menggunakan chamber durian seri 6 semi CNC ya Dan untuk di atas chambernya ini sudah dilengkapi dengan lay mounting Atau penaruh teleskop ya Dan untuk pengisian pelurunya Pengisian pelurunya itu ada di tengah-tengah chamber Dan untuk pengisiannya itu kalian bisa isi dengan magajin Juga bisa kalian isi dengan single suit Intinya ada dua pengisian ya Intinya kalau kalian isi itu sesuai selera kalian Bisa kalian isi dengan magajin Juga bisa kalian isi dengan single suit Dan untuk bagian tarikan Untuk tarikannya itu ada di sebelah chamber ya Dan untuk tarikannya ini Tarikannya ini menggunakan tarikan seat lever Pastinya tidak lagi menggunakan tarikan granule ya Karena sudah menggunakan tarikan seat lever Sehingga itu lebih mudah dan pastinya ringan banget Karena tarikannya itu sudah menggunakan tarikan seat lever Dan untuk apa namanya bagian trigger Untuk triggernya itu ada di bawah sini ya Ada di sini Dan untuk triggernya ini menggunakan trigger mag Sudah tidak lagi menggunakan trigger klasik Dan di atas triggernya itu sudah dilengkapi dengan Safe trigger atau pengaman picu ya Yang berfungsi itu sebagai pengaman Jika kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini Kalian itu bisa amankan dengan memencet pengaman picu Atau safe trigger Biar senapan angin kalian itu tidak dipakai sembarang orang ya Misalnya dipakai anak-anak itu akan bahaya banget Karena senapan angin ini itu bukan mainan Intinya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini Kalian itu bisa amankan dengan memencet pengaman picu Atau safe trigger Dan untuk apa namanya setelan power Untuk setelan powernya ada di dalam sini ya Karena ini itu bisa dilipat Dan kalian itu bisa melihat setelan powernya Jadi ya di sini Dan untuk setelan powernya itu bisa kalian putar ke kiri small game Dan ke kanan big game Untuk yang small game itu untuk yang buruan kecil ya Kalau yang big game itu untuk buruan besar Semisal kalau buruan kecil itu contohnya kayak burung Tupai intinya yang buruan-buruan kecil ya Kalau yang big game itu untuk yang buruan besar Semisal buruan besar itu kayak babi Dan juga biawa Intinya buruan-buruan besar berkaki empat Intinya kalau kalian menggunakan setelan power itu Jangan sampai kebalik ya Yang big game yang besar Yang small game yang kecil Ya selanjutnya saya akan membahas ke belakang ya Kita bahas ke bagian popor Untuk popornya ini tidak menggunakan popor klasik Tapi menggunakan popor maju mundur Intinya mudah banget ya Karena bisa dimunturkan seperti ini Dan juga bisa dimajukan Intinya tuh mudah banget ya Ya dan untuk apa namanya Di belakang popor itu sudah dilengkapi Dengan senderan bau Yang terbuat dari karet mentah Sehingga lebih nyaman Dan pastinya ampuk banget Saat kalian gunakan untuk bersender Intinya tuh kalau kalian gunakan untuk bersender Itu akan nyaman banget ya Dan untuk promo senapan A ini Tak kasih harga promo Cuma 4.500.000 saja ya Dan pastinya itu sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya Kalian itu sudah mendapatkan 7 bonus ya Dan di antara bonusnya itu ada Tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazine, peredam, dan juga STKS Intinya ada 7 bonus ya Dan itu sudah termasuk harga promo Intinya itu cepat-cepat kalian order Jangan sampai kehabisan promonya ya Dan untuk kalian Kalau ingin membeli senapan A ini Kalian itu bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini Dan untuk cara pembayarannya Pastinya ada 2 cara ya Ada cara COD Dan juga transfer atau bayar di tempat Dan untuk cara COD itu pastinya gampang banget ya Kalian itu bisa kirim foto KTP sesuai alamat Anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Kalian bisa digenakan DP sebesar 100 ribu saja Untuk tanda jadi keseriusan Anda Dan untuk cara transfer kalian Bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi Oke Ya dan untuk update stoknya Kita lanjut saja ke gudang ya Oke dan selanjutnya itu saya akan mengupdate stok Untuk senapan angin predator sultan ya Dan di belakang saya ini ada beberapa predator sultan Intinya itu predator sultan disini itu ada beberapa ya Intinya itu 30an lebih ya Dan untuk warna-warnanya itu berbeda-beda Ada warna hitam Merah dan juga biru Nah itu kalian bisa pilih-pilih untuk warna-warnanya ya Dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan lainnya Di sebelah saya juga ada beberapa senapan WTP ya Di sini itu ada beberapa senapan WTP Kalian itu bisa pilih sesuka hati kalian Dan di antara predator sultan dan juga predator WTP Di sini juga ada beberapa predator F-Ecron ya Intinya itu stoknya banyak banget Bagi yang mau order senapan angin di sini Kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini Oke itulah sedikit review dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di-like Untuk kritik dan saran Tulis di kolom komentar Saya Dia Pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah